Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blessetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana, kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada pertengahan tahun 1994, Selandia baru digemparkan dengan kasus yang paling fenomenal tentang penembakan sebuah keluarga dan menewaskan lima orang anggota. Satu-satunya yang selamat adalah anak sulung yang bernama David. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja, simak cerita lengkapnya. Robin Irving Bain dan Margaret R. R. Cullen menikah pada tahun 1969 di Dunedin, Selandia baru. Mereka memiliki empat anak, yaitu David yang lahir pada tahun 1972, Arawah, yang lahir pada tahun 1974, Lain Heap, yang lahir pada tahun 1976, dan Stephen, yang lahir pada tahun 1980. Pada tahun 1974, mereka pindah ke Papua New Guinea, di mana Robin bekerja sebagai guru misionaris. Keluarga itu kembali ke Selandia baru pada tahun 1988. Tiga tahun setelah kembali, Robin menjadi kepala sekolah Terry Beach School. Pada bulan Juni tahun 1994, keluarga itu tinggal di 65 Avery Street, Anderson's Bay, Dunedin. Rumah itu tua dan terlihat hampir runtuh. Sebagian besar ruangan kotor dan berantakan dengan barang-barang keluarga tercecar dalam tumpukan. Robin dan Margaret juga saat itu telah berpisah. Sebelum mereka berpisah, Margaret Bain tertarik pada ajaran sesat baru dan sering menyebut mantan suaminya sebagai anak Belial, atau salah satu dari empat pangeran neraka. Mereka sering bertengkar, dan Margaret pernah berkata pada temannya, bila dia akan menembak Robin jika bisa. Dia bahkan melarang Robin tidur di rumah. Jadi Robin sering tidur di belakang mobilnya di dekat sekolah, dan saat dia pulang di akhir pekan, dia tidur di karavan yang ada di kebun. Robin kemudian menjadi sangat depresi, sampai mengganggunya saat mengajar anak-anak di sekolah. Cyril Wilden, mantan guru dan psikolog terdaftar yang mengunjungi sekolah Terry, mencatat Robin tampak semakin kacau, namun dia berjuang untuk mengatasinya. Ada tumpukan surat yang tidak dibuka di mejanya, dan kelasnya tampak terlihat kusut, berantakan, dan semerawut. Lenit, anak ketiga mereka, mengontrak di Dinedine, tetapi terkadang juga tinggal bersama ayahnya di rumah dina sekolah Terry. Dia kembali ke rumah keluarga pada hari Minggu Malam, tanggal 19 Juni, untuk menghadiri pertemuan keluarga. Pertemuan itu membicarakan hubungan terlarang yang dia lakukan dengan ayahnya. Sang anak sulung, David Bain, sedang belajar musik dan sastra klasik di Universitas Otago, dan memiliki pekerjaan paruh waktu sebagai pengantar koran di pagi hari. Sedangkan Arawah, anak kedua bersekolah di Universitas Otago, dan Steven, anak bungsu, masih menempuh pendidikan di sekolah menengah. Pada tanggal 20 Juni tahun 1994, pada pagi hari, setelah kembali dari kerjanya mengantar koran, David menelpon nomor darurat 911 pukul 7 lebih 9 pagi dalam kondisi tertekan dan berkata pada operator, Mereka semua sudah mati! Mereka semua sudah mati! Ketika polisi tiba, mereka menemukan lima anggota keluarga Bain telah tewas dengan luka tembak, yaitu Robin yang berusia 58 tahun, istrinya Margaret yang berusia 50 tahun, putri mereka Arawah yang berusia 19 tahun, dan Lenny yang berusia 18 tahun, serta anak laki-laki mereka, Steven, yang masih berusia 14 tahun. Ditemukan pesan yang diketik di komputer yang sepertinya ditujukan pada David berbunyi, Maaf, kaulah satu-satunya yang pantas hidup. Empat hari kemudian, David yang berusia 22 tahun, didakwa dengan lima tuduhan pembunuhan. Dua minggu setelah pembunuhan, rumah itu dibakar atas permintaan anggota keluarga lainnya. Dalam proses itu, karpet yang mengandung jajah kaki berdarah dan salah satu bukti kuat dalam kasus ini juga ikut terbakar. Jajah kaki itu terungkap saat karpet diuji dengan luminol pada hari pembunuhan. Petugas polisi kemudian menyesal karena mereka seharusnya memotong dan menyimpan karpet dengan jejak kaki berdarah tersebut untuk digunakan dalam persidangan. Persidangan pertama David Bain berlangsung tiga minggu dan diadakan di pengadilan tinggi di Nidin pada Mei tahun 1995. Dakwaan jaksa penuntut umum adalah David menembak ibu, dua saudara perempuannya, dan saudara laki-lakinya sebelum pergi untuk mengantar koran pagi sekitar pukul 5 lebih 45 pagi. Ada begas pertengkaran dengan saudara laki-lakinya. Lalu dia kembali ke rumah sekitar satu jam kemudian, mengetik pesan di komputer dan kemudian menunggu di ruang tamu sampai ayahnya datang dari karevan lalu menembaknya di kepala. Dia kemudian menghubungi layanan darurat. Namun, David menyangkal semua tuduhan itu dan mengatakan jika Robin, ayahnya lah yang menembak dan membunuh ibu serta semua saudaranya. Kemudian menyalakan komputer, mengetik pesan untuk anaknya, lalu mengakhiri hidupnya. Setelah David kembali dari mengantar koran, ia menemukan anggota keluarganya sudah meninggal dan menghubungi layanan darurat. Dean Coddle yang rencananya akan bersaksi tidak muncul di pengadilan saat dipanggil. Dia berniat akan mengatakan hubungan terlarang yang dilakukan oleh Lainette dan Robin. Namun Coddle menghentinya dengan memberikan pernyataan tertulis, tetapi hakim Williamson berpikir akan mencoretnya dari saksi karena ketidakhadirannya. Hakim memutuskan untuk tidak menerima kesaksiannya. Jadi, pembelaan tertulis itu tidak ditampilkan pada juri di persidangan. Akibatnya, penuntut maupun pembela tidak bisa mengajukan bukti apapun tentang motif dalam persidangan. Ceksa penuntut umum mengatakan pada juri dalam pembicaraannya, ini di luar pemahaman, kita tidak dapat memahaminya. Tugas Anda adalah mengetahui siapa yang melakukannya, bukan khawatir mengapa itu terjadi. Kita mungkin tidak akan pernah tahu mengapa. Hakim Neil Williamson mengatakan pesan dari mahkamah umum pada para juri bahwa peristiwa-peristiwa ini begitu aneh dan tidak normal sehingga mustahil bagi pikiran manusia untuk memahami penjelasan yang logis atau masuk akal. Pada akhir persidangan, David dinyatakan bersalah oleh juri atas lima tuduhan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa tidak bersyarat selama 16 tahun. Pada tahun 1996, mantan pemain rugby All Black Joe Karam tertarik pada kasus ini ketika dia membaca artikel koran tentang beberapa mahasiswa yang mencoba mengumpulkan uang untuk banding David dengan menjual selai. Dia memberi mereka uang dan kemudian mempelajari bukti yang diajukan dalam persidangan awal. Dia merasa ada yang salah dengan kasus itu dan memimpin kampanye panjang untuk membatalkan hukuman David. Karam mengunjungi dia di penjara lebih dari 200 kali dan menulis 4 buku tentang kasus itu. Karam menyatakan dalam bukunya bahwa ketidakbersalahan Bain adalah satu-satunya kesimpulan yang mungkin dan bahwa dia sepenuhnya tidak bersalah. Karam kemudian digambarkan di beberapa media sebagai pejuang kebebasan dan dukungannya membantu mewujudkan sidang ulang pada tahun 2009. Dukungan Karam untuk David datang dengan biaya pribadi yang besar. Dulu dia seorang miliarder yang memiliki lebih dari 20 properti investasi tapi kini dia tidak lagi memilikinya. Dia bekerja penuh waktu pada kasus David hingga banding tahun 2003. teman-temannya memperkirakan David menghabiskan hingga 4 juta dolar untuk biaya banding biaya ahli hukum dan forensik. Permohonan pertama diajukan ke pengadilan banding Selandia Baru pada tahun 1995 terutama tentang apakah hakim persidangan telah keliru menolak untuk mengizinkan kesaksian korl. Pengadilan menolak untuk mendengar banding dengan alasan bahwa dakwaan mahkamah umum tampak sangat kuat dan teori pembelaan sama sekali tidak masuk akal. Pada bulan Juni tahun 1998 David mengajukan petisi pengampunan kepada gubernur jenderal yang kemudian diteruskan ke kementerian kehakiman. Pada tahun 2000 Menteri Kehakiman Phil Goff mengatakan penyelidikan telah menunjukkan sejumlah kesalahan yang mungkin telah terjadi dalam kasus mahkamah umum terhadap Bain. Pada bulan Maret tahun 2007 tim hukum David termasuk Karam bepergian ke London untuk menguraikan sembilan argumen di hadapan Dewan Privy tentang mengapa hukumannya harus dibatalkan. Dua dari sembilan poin menyangkut kondisi mental Robin dan kemungkinan motif termasuk kemungkinan bahwa dia menghadapi pengungkapan publik atas tindakan seksual yang sangat serius terhadap putrinya yang remaja. Tujuh poin lainnya menyangkut pertanyaan tentang bukti tertentu. Dewan Privy menyimpulkan menurut pandangan majelis bukti baru yang diajukan terkait dengan sembilan poin secara keseluruhan memaksa kesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan keadilan yang besar dalam kasus ini. Dewan Privy membatalkan hukuman Bain dan memerintahkan sidang ulang tetapi dengan catatan dia harus tetap dalam tahanan sementara. Pada tanggal 15 Mei tahun 2007 David diberi uang jaminan oleh pengadilan tinggi di Christchurch Hakim Fogarty mengatakan bahwa berdasarkan hukum Selandia baru tidak ada alasan untuk penahanan yang berkelanjutan dan dia diberi uang jaminan untuk tinggal di rumah pendukungnya yang lama Karam. Seluruhnya dia menjalani hampir 13 tahun dari hukuman seumur hidup dengan masa tidak bersyarat minimum 16 tahun Sidang ulang dilaksanakan di pengadilan tinggi Christchurch dengan juri disumpah pada tanggal 6 Maret tahun 2009 dan David menyatakan tidak bersalah atas 5 tuduhan pembunuhan. Pembelaan memperkenalkan bukti yang didokumentasikan tentang kondisi mental Robin Bain dan berpendapat bahwa dia melakukan pembunuhan dan kemudian bunuh diri karena dia tak ingin berita tentang hubungan terlarang dengan putrinya tersebar. Persidangan berlangsung selama sekitar 3 bulan dan juri membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk memutuskan David tidak bersalah atas semua 5 tuduhan. Setelah sidang ulang Kepala Koroner Selandia Baru berkonsultasi dengan koroner lokal dan lainnya untuk memutuskan apakah akan mengadakan pemeriksaan koroner atas kematian karena vonis tersebut menyeretkan sertifikat kematian mungkin tidak akurat namun tidak ada pemeriksaan koroner yang dilakukan juru bicara persatuan hakim menunjukkan bahkan jika temuan koroner tidak sejalan dengan vonis sidang ulang ini tidak dapat mengarah pada tindakan hukum lebih lanjut terhadap David setelah dibebaskan David melakukan liburan 3 bulan di Eropa yang dibayar oleh pendukungnya 10 bulan kemudian dia kesulitan mencari pekerjaan dan kehabisan uang pengacara pertahanan Auckland Peter Williams QC mengatakan David akan menderita dari stigma yang dialami mantan narapidana yang kembali ke dunia kerja pada bulan Maret tahun 2010 David mengajukan permohonan kompensasi atas penahanan yang salah kasusnya berada di luar aturan kabinet tentang kompensasi yang berarti pemerintah tidak wajib membayarnya tetapi dapat melakukannya jika dia mampu membuktikan ketidak persalahannya berdasarkan probabilitas dan juga dianggap sebagai korban keadaan yang luar biasa karena sifat kasus ini yang fenomenal Menteri Kehakiman Simon Power memilih hakim dari luar negeri yaitu Hakim Mahkamah Agung Kanada yang pensiun Ian Binney untuk memeriksa permohonan kompensasi David setelah penyelidikan setahun Binney menyimpulkan pada bulan September tahun 2012 bahwa polisi Dini Dean membuat sejumlah kesalahan serius yang secara langsung menyebabkan pemidanaan yang salah dan bahwa berdasarkan probabilitas David tidak bersalah atas pemenuhan tahun 1994 dan harus diberi kompensasi atas pemidanaan dan penahanan yang salah sebagai bagian dari penyelidikannya Hakim Binney mewawancarai David selama satu hari penuh dan menggambarkannya sebagai saksi yang kredibel ketika laporan Binney selesai Simon Power telah pensiun dari parlemen Judith Collins yang menjadi menteri kepolisian saat David dibebaskan pada tahun 2007 kini menjadi menteri kehakiman yang baru dia tidak setuju dengan kesimpulan Binney dan meminta umpan balik atas laporannya dari polisi yang pensiun Robert Fisher tanpa berkonsultasi dengan kabinet dan sebelum merilis ke tim hukum David Fisher mengklaim bahwa Binney melakukan kesalahan prinsip yang signifikan sehingga Collins memutuskan laporan lain tentang klaim kompensasi David harus diajukan Nona Collins secara terbuka mengkritik isi laporan Binney sebagai balasannya Binney menuduh Collins bermain politik dengan laporan itu dan mengklaim dia memintanya untuk menjaga laporan tetap rahasia Binney mengatakan bahwa dia telah mempertimbangkan secara keseluruhan bukti baik terhadap David dia mengatakan pemerintah jelas membeli informasi untuk mendapatkan laporan yang akan memungkinkannya untuk mengelak dari tanggungan membayar kompensasi pada bulan Januari tahun 2013 David mengajukan tuntutan di pengadilan tinggi untuk meninjau tindakan Collins dengan menuduh Collins melanggar keadilan alami dan undang-undang hak asasi manusia selan dia baru dan bahwa dia bertindak dengan itikat buruk menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak secara bias tidak masuk akal dan telah direncanakan sebelumnya pada Agustus tahun 2014 Collins mengundurkan diri sebagai menteri setelah adanya kekhawatiran tentang kontroversi lain yang terlibat dan Amy Adams ditunjuk sebagai menteri kehakiman yang baru pengadilan terhadap Collins dihentikan pada Januari tahun 2015 pemerintah menerima laporan kedua dari hakim Australia yang pensiun Ian Kallinen menteri kehakiman yang baru Amy Adams mengatakan Kallinen telah dipilih berdasarkan pengalaman kriminalnya yang luas dan karena dia akan membawa perspektif baru ke penyelidikan dia diperintahkan untuk tidak membaca laporan Ian Bini dan memilih untuk tidak berbicara dengan David selama melakukan penyelidikannya pada tanggal 2 Agustus tahun 2016 Adams mengumumkan bahwa Kallinen telah menyatakan bila David Cullen Bain tidak bersalah berdasarkan probabilitas sebagai tanggapannya David mengatakan jika dia jijik karena Kallinen membuat komentar negatif tentang dirinya tetapi menolak mewawancarainya atau memberikannya kesempatan untuk membalasnya Joe Karam telah menentang versi draft laporan Kallinen menyebutnya sebagai kereta api dan pelanggaran keadilan alami Tim hukum David telah menyatakan bahwa itu harus dibuang atau ditunjau ulang oleh rekan sejawat atau mereka akan menentang keasiliannya di pengadilan berdasarkan laporan Kallinen final tersebut mahkamah umum menolak permohonan kompensasi David namun dia menawarkan pembayaran ekskretia sebesar 925 ribu dolar untuk menyelesaikan masalah dan mengakhiri ke semua pihak tapi David enggan menerimanya Joe Karam mengatakan David merasa tidak punya pilihan lain selain menerima uang itu karena kabinet tidak akan pernah bermain dengan adil setelah semua penyelidikan dan persidangan yang ditujukan untuk David dapat disimpulkan bahwa tragedi pembunuhan keluarga Ben ini berawal karena adanya keretakan hubungan Robin dan Margaret dan terjadinya hubungan terlarang antara Robin bersama putri kandungnya Lene yang kemudian berakhir dengan Robin yang tega menghabisi seluruh anggota keluarganya menulis pesan untuk David di komputernya dan mengakhiri hidupnya sendiri begitulah akhir dari kisah keluarga Ben terima kasih sudah menonton semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya terima terima